Hai TeknoZen, selamat datang di channel Tau Tekno. Sebelum memulai, yuk tekan tombol subscribe dan tombol notifikasinya untuk mendukung kami dan memberikan informasi seputar teknologi. Sabren Xiaomi, yaitu Redmi, diakini sedang bersiap meluncurkan HP baru dalam beberapa waktu ke depan. Kabar tersebut muncul berkat adanya bocoran dari situs online Singapura yang tidak sengaja mengungkapkan rincian spesifikasi dari Redmi 10. Kehadiran ponsel baru Redmi juga telah berembu sejak beberapa waktu lalu. Pada saat itu, ponsel dengan nomor model 21061119AG yang diakini adalah Redmi 10 telah terdaftar di situs sertifikasi FCC. Dengan terdaftarnya dan bocoran dari toko online Singapura tersebut, semakin memperkuat akan hadirnya Redmi 10 di pasaran sebentar lagi. Melansir dari beberapa laporan yang ada, render Redmi 10 juga nampak memiliki desain yang mirip dengan Xiaomi Mi 10 Ultra yang memiliki tiga varian warna, yaitu abu-abu, putih, dan biru. Modul kameranya pun juga terlihat lumayan besar dengan corak warna pera di sekitar sensor kamera utamanya. Di prediksi juga, keempat kameranya itu akan memiliki konfigurasi 50MP kamera utama, 8MP kamera ultrawide, dan sepasang kamera 2MP kamera makro dan kamera portrait. Selain itu, di bagian depannya, Redmi 10 dilaporkan akan menggunakan layar seluas 6,5 inch berpanel IPS LCD dengan resolusi yang sudah Full HD+, serta adanya fitur refresh rate 90Hz. Layar dari Redmi 10 sendiri mengusung desain pansul di tengah yang merupakan tempat untuk kamera depan beresolusi 8MP. Ponsel dengan dimensi 162 x 75,3 mm dan ketebalan mencapai 8,95 mm ini akan dibekali baterai 5000 mAh dengan support fast charging 18W dengan USB Type-C. Fitur lain dari Redmi 10 juga cukup lengkap, diantaranya port audio jack 3,5 mm, IR blaster, adanya slot kartu microSD, Bluetooth 5.0, dan sudah menjalankan sistem operasi Android 11 dengan balutan antarmuka MIUI 12.5. Seperti pada judul video ini, pada sektor dapur pacu Redmi 10 dilaporkan akan menggunakan chipset paling anyar dari Mediatek, yaitu Mediatek Helio K88. Beberapa fitur utama dari chipset baru ini, salah satunya adalah teknologi generasi terbaru Mediatek Hyper Engine 2.0 Lite, Dual 4G Full LTE, dan Voice Wake Up terintegrasi. Chipset ini mengusung CPU Octa-Core dengan 2 Core Cortex-A75 pada 2 GHz. Menunjang chipset yang powerful, tak lupa Redmi 10 juga memiliki RAM 6GB dan storage 128GB. Dengan beragam spesifikasi dan fitur tadi, harga dari Redmi 10 dibanderol dengan harga yang cukup murah. Dalam situs online di Singapura tadi, Redmi 10 akan dibanderol dengan harga 249 dolar Singapura, atau sekitar 2,6 jutaan rupiah saja. Dengan harga yang terbilang terjangkau, Redmi 10 ini diprediksi akan laris manis jika ponsel ini benar-benar akan dirilis. Jadi, kita tunggu saja hingga pihak Redmi mengonfirmasi akan hadirnya Redmi 10, dan pastikan kalian sudah follow dan subscribe akun media sosial Tau Tekno untuk update Redmi 10 ini. Nah, itu tadi adalah informasi harga dan spesifikasi dari Redmi 10 yang bocor berkat salah satu situs di Singapura. Menurut kalian, apakah Redmi 10 worth itu untuk dimiliki? Tulis opini kalian di kolom komentar ya. Sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini, agar kalian tidak ketinggalan informasi teknologi lainnya. Terima kasih telah menonton!